Intro Karang Taruna Pangkep menggelar sosialisasi peran Karang Taruna di masa pandemi. Sosialisasi berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Pangkep pada Senin 22 November 2021. Tahun 2021, Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau berharap Karang Taruna Kabupaten Pangkep ikut berpartisipasi dalam mengkampanyekan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep Najmiah mengatakan kegiatan yang bertemakan peningkatan potensi sumber daya manusia Karang Taruna tahun 2021. Peserta kegiatan ini sebanyak 75 orang yang terdiri dari tiap desa kecamatan. Bagaimana peningkatan dari anak-anak muda kita, Karang Taruna, di kegiatan desa dan kegiatan, apalagi pada saat ini adalah saat pandemi COVID-19. COVID-19 akan menurut dan juga bisa mempercepat keraksananya vaksinasi, di tingkah, kegiatan dan desa. Karateker Ketua Karang Taruna Pangkep, Gifari Adnan mengatakan, sosialisasi ini dirangkaikan dengan pembekalan. Sebab ada bantuan dari Kemensos melalui Karang Taruna yang akan disalurkan kepada masyarakat. Ia juga mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat terbantu. Karang Taruna lanjutnya sebagai kakitangan pemerintah yang turun langsung ke lapangan untuk menyukseskan program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan di tengah pandemi. Jadi kadang-kadang Taruna ini kita sebagai kadarnya harus turun juga, kita membantu pemerintah. Seperti misalnya kita bisa melakukan sosialisasi kepada keluarga-keluarga terdekat misalnya. Jadi kita bisa arahkan keluarga kita, tetangga kita, nampaknya kita sama-sama bantu sukseskan ini kegiatan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pengobai ini agar pandemi ini cepat berlalu.